Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Samosir, Freddy Paulus Situmorang dan Andreas Bolivis Simbolon, semakin menunjukkan kesiapan mereka dalam menghadapi pilkada yang akan digelar pada tanggal 27 November tahun 2024. Pada minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024, tim pemenangan kecamatan Onanrunggu resmi dikukuhkan di halaman rumah kepala nagari harian, Tuan Katiri Lumban Raja Manalap Borugultom. Pengukuhan tim di salah satu peninggalan bersejarah dari 25 kenagarian di Samosir ini, juga mencerminkan penghormatan terhadap tradisi lokal dan pentingnya dukungan masyarakat setempat dalam proses politik. Dalam sambutannya, Andreas Bolivis Simbolon bakal calon wakil bupati Samosir menegaskan komitmen mereka untuk memimpin kabupaten Samosir dengan adil dan bijaksana. Andreas menekankan pentingnya penegakan peraturan yang berkeadilan, demi menjamin hak-hak seluruh lapisan masyarakat Samosir. Setiap kebijakan dan keputusan yang mereka ambil kelak, akan selalu melibatkan komunikasi intensif dengan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program yang direncanakan, benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Dan bagaimana supaya tepat sasaran ketika dalam mengambil keputusan pembangunan proyek-proyek, itu harus ada RPGMD, harus ada musrembang kemasyarakat. Jadi itulah dasarnya supaya bisa bermanfaat bagi semua masyarakat. Andreas juga menyoroti isu pendidikan, ia menyatakan tekad mereka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Samosir, dengan memastikan bahwa setiap keluarga harus memiliki minimal satu sarjana. Langkah ini dinilai penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!